Intro Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana Ranggalawe, Lembu Sora dan juga Panglima Ekimese Diserang oleh pasukan dari Kerajaan Kediri Yang dipimpin oleh Patih Kebumen Darang dan juga Pangeran Arda Raja Lalu diperlihatkan juga Prabu Jaya Katwang dikelilingi oleh api Dan disana juga ada Pangeran Raden Wijaya Yang tertawa terbahak-bahak melihat Prabu Jaya Katwang kesakitan dan menderita Bagi yang belum menonton, silahkan klik link di atas Dan jangan lupa like dan subscribe Ternyata, apa yang dilihat oleh Prabu Jaya Katwang tadi itu adalah sebuah mimpi Kemudian Prabu Jaya Katwang pun menceritakan apa yang telah dimimpikannya itu kepada sang istri Saya takut, mimpi itu menjadi pertanda buruk Dan ada kaitannya dengan apa yang saya saksikan beberapa pekan yang lalu Apa yang Dinda lihat dalam mimpimu? Bukan mimpi, Kanda Malam itu saya tidak bisa tidur Suara itu seperti lindung Gempa bumi yang sangat menakutkan Begitu saya keluar ke halaman Saya melihat dari Wisma Pusaka Raja Saya melihat cahaya kuning keluar menjepol atap bangunan Dan melesat ke langit lepas Apa hubungannya dengan mimpi saya? Yang saya lihat Mungkin lagi ke Prabu Dia sudah meninggalkan dah Meninggalkan negeri kita Cucu narasinya murti itu harus kuhukum berat Wijaya Kamu benar-benar tidak tahu budi Bukan kuhancurkan kamu Kemudian scene pun berganti Terlihat sang grama Wijaya Arya Wiraraja Dan juga para pesukan dari Majapahit Mereka sudah mulai bergerak Untuk menggempur kerajaan ke diri Terlihat juga Arya Kamandano Dan juga Sakauni Turut serta dalam rombongan itu Sedangkan di sisi lain Pasukan yang dipimpin oleh Panglima Ekemesi dari Kitai Nagari Mereka memilih dari jalur lain Mereka akan menggempur kerajaan ke diri Dari tiga penjuru Yang salah satunya dari sisi sini dan juga sang grama Wijaya Lalu sisi yang ketiga dari jalur sungai Mereka memanfaatkan kapal-kapal perang mereka Untuk berada di jalur ini Jenderal Sihpi memimpin pasukan langsung ke hilir Akan menghadapi kekuatan musuh terutama dari Benteng Sementara itu Pasukan Jenderal Kausin yang berlabuh di sini Langsung mengepung dari arah barat Saya akan memimpin pasukan Untuk mengepung dari arah timur Bagaimana dengan pasukan Tuan Wijaya? Mereka akan menyerang dari arah selatan Panglima Ekemesi Dan juga para jenderalnya Mengatur rencana dan siasat Dalam pertempuran kali ini Kemudian scene pun berganti Terlihat sang grama Wijaya Dan juga rombongannya Telah sampai ke perbatasan kerajaan kediri Paman Wiraraja bersama Kakang Nambi Membawa pasukan untuk menemui Panglima Ekemesi Baik Kusti Kabarkan kami akan menggempur perbatasan Dan akan langsung menyerang kedaton dari arah selatan Baik Kusti Paman Wiraraja dan juga Nambi Bertugas untuk menyampaikan berita saat ini Kepada Panglima Ekemesi Sementara sang grama Wijaya Dan juga para pasukan lainnya Akan langsung menggempur daerah perbatasan Dan juga langsung akan menggempur Ke datan Kutaraja Penyerbuan ini Tentu tanpa sepengetahuan Dari orang-orang dari kerajaan kediri Mereka melakukan ini secara diam-diam Rahasia dan sangat mendadak Sementara di sisi lain Panglima Ekemesi Dan juga para jenderal-jenderalnya Sudah bersiap Tinggal menunggu aba-aba Yang akan diberikan oleh sang grama Wijaya Lewat pengirim pesan yang diaturkan ke sana Tuan Wiraraja Silahkan Saat ini pasukan Kusti Wijaya Sedang menyerang penjaga di perbatasan Rencananya akan menyerang istana itu dari selatan Kalau begitu Pasukan Jenderal Sipi segera berangkat Siap Daratkan kapal sedekat mungkin dengan benteng kediri Jenderal Kausin lambungkan pasukan Untuk menyerang dari arah barat Siap Kami segera membantu Kusti Wijaya Kalau urusan sudah beres Apa Ada pesan buat beliau? Pasukan Tuan Wijaya Lebih cepat sehari Dari waktu yang ditetapkan Tapi tidak apa-apa Kami pun sudah siap Kami akan langsung menyerbu istana Dari tiga jurusan Kalau begitu Kami minta diri Silahkan Tuan Mendengar sang grama Wijaya Langsung menggempur daerah perbatasan Panglima Ikemesi Dan juga Jenderal Jendranya Langsung memerintahkan para projuritnya Untuk lekas bertempur Bergabung Bersama dengan sang grama Wijaya Kemudian simpun berganti Terlihat sang grama Wijaya Dan juga para pasukannya Memacu kuda dengan sekencang-kencangnya Menuju pos benteng penjagaan Perbatasan kerajaan ke diri Dan terlihat Para penjaga pos perbatasan itu Masih tertidur Mereka tidak menyadari Bahwa ada pasukan musuh Yang akan menggempur mereka Ini sesuai dengan perkiraan Sang grama Wijaya Bahwa pasukan mereka Tidak akan menyadari Kedatangan pasukan dari kerajaan Majapahit Dan kemudian Sang perwira tinggi Tuan Ranggalawe Langsung melompat dari kudanya Dan menyapu bersih Para penjaga pos perbatasan itu Dan tidak menunggu waktu lama Semua penjaga pos perbatasan itu Dikalahkan oleh Ranggalawe Yang sangat sakti Menteraguna itu Dan selanjutnya Mereka langsung menuju Ke benteng Kedaton Yang tidak jauh tempatnya Dari pos penjagaan perbatasan itu Dan kemudian Perang besar pun terjadi Di sebelah benteng Pertahanan kerajaan ke diri Sang grama Wijaya Yang membawa pasukan Yang sudah siap mati Untuk membela harga dirinya Langsung mengobrak abrik Seisi benteng pertahanan Di bagian selatan itu Kemudian di sisi lain Terlihat Panglima Ekimese Yang memimpin para tentaranya Dia akan menyerang benteng Di bagian barat Sesuai dengan perjanjian Dengan sang grama Wijaya Ada apa Orang-orang Majapahit Dipimpin Raden Wijaya Menyerang Gusti Mereka berhasil menjebel Gerbang Selatan Kurang hajar Wijaya Kau harus Berus oleh tanganku Kemudian Sin pun berganti Terlihat Prabu Jaya Katwang Dia pun bersiap Untuk turun Ke medan pertempuran Wijaya Harus mendapat pelajaran Dinda jangan menangisi Nyawa seorang pengkhianat Macam Wijaya Jerbes Suki Mawabio Tidak ada kebahagiaan Tanpa pengorbanan Sembah yang Untuk keselamatanku Yang kutangisi dirimu Kanda Prabu Kanda pasti akan kalah Karena Wahyu ke Prabun Telah terbang dari negerimu Istri Prabu Jaya Katwang Sangat meyakini bahwa Jaya Katwang akan kalah Karena Wahyu ke Prabun Telah pindah Dari singgah sana Prabu Jaya Katwang Mereka menyerang kota Dari segala penjuru Ayana Prabu Dan ternyata Jumlah pasukan kita Yang negara itu Jauh lebih banyak Dari yang hamba lihat di sana Apa semua pasukan cadangan Sudah kamu kerahkan pati Sudah Kusti Prabu Bahkan semua pasukan Dari negeri bawahan pun Sudah kami tarik ke kota raja Pertahankan negerimu Habis-habisan Rupanya Wijaya Ingin secepatnya Merebut kembali kekuasaan Dari trahanusapati Yang saya tidak mengerti Adalah keterlibatan Arya Wiraraja Padahal dulu Dia yang membangkitkan Semangat saya merebut singasari Sekarang dia dengan licik Membantu Wijaya merebutnya Kembali dari tangan saya Peperangan hampir menemui puncaknya Seluruh panglima-panglima elit Dari kerajaan ke diri Seperti patih kebumun darang Pangeran Arda Raja Juga turun ke medan peperangan Kali ini Perang penentu pun Akan segera dimulai Dewi Sambi Dan juga Emputong Bajil Terlihat juga Membantu prajurit Kerajaan ke diri Mereka mengamuk Seperti biasa Menggunakan kesetiaan Dan ilmu tenaga dalam Yang mereka miliki Kemudian di sisi lain Terlihat Senopati Lembusora Dia melawan Patih kebumun darang Pertarungan mereka Tentu merupakan Salah satu pertarungan Yang begitu epik Mereka Terkenal dengan Kesektiannya Yang begitu tinggi Kemudian Sin memperlihatkan Prabu Jaya Katwang Yang sedang bertarung Turun ke medan perang Dia diganggu oleh Salah satu pesuruhnya Yang membawa Berita duka Ternyata Pesuruh yang tadi Mengganggu pertarungan Pertarungan Prabu Jaya Katwang Dia membawa berita Bahwa istri Prabu Jaya Katwang Telah tewas Bunuh diri Dan sebelum Ia meninggal Dia meninggalkan Surat untuk Jaya Katwang Hamba tidak bisa melihat Kekalahan Kanda Prabu Yang pasti terjadi Negeri kita Sudah kehilangan Wahyu ke Prabu Itu adalah Bahasa Dewata Untuk memperingati Kanda Bahwa tindakan Kakanda Memberontak Kepada Prabu Kertanegara Yang selama ini Baik kepada kita Adalah Tindakan yang salah Kanda Hanya menuruti Dendam yang tidak Pernah punya Kesudahan Hamba tidak bisa melihat Penderitaan rakyat Akibat peperang Maka hamba putuskan Untuk mengakhiri Hidup hamba Maafkan Kepengejutan hamba Kematian istri Yang sangat dicintai Oleh Prabu Jaya Katwang Tentu menyurutkan Semangat Prabu Jaya Katwang Untuk melanjutkan Peperangan ini Kemudian Sin pun berganti Ke luar istana Dimana Para pemuka Para petinggi Kerajaan Kediri Satu persatu Mulai dikalahkan Pangeran Arda Raja Yang melarikan diri Dan juga Patih Kebumen Darang Yang tewas Di tangan Lembusora Lalu Emputong Bajil Yang melihat Kekuatan Kediri Semakin melemah Dia mengajak Dewi Sambi Dan juga pengikutnya Untuk melarikan diri juga Akan tetapi Disana ada Raden banyak kapok Dan mengejar Emputong Bajil Seorang diri Kelihatannya Kedatuan sudah Kita kuasai Panglima Ikemese Sudah menguasai Gerbang Timur Gusti Raden Arda Raja Melarikan diri Raden Semua istana di Jawa ini Memiliki pintu rahasia Mana Paman Sora Tadi saya lihat Masuk ke dalam istana Bersama Empu Nambi Paman Jaya Katwang Mereka pasti mencarinya Raden Raden harus mengejar Arda Raja Jangan diberi Kesempatan dia Untuk menyusun Kekuatan baru Saya harus disini Bersama Panglima Ikemese Dan bala tentaranya Betul Gusti Lebih baik kita Mengejar Pangiran Arda Raja Saya akan menemani Gusti Baik Bawa pasukan Ikutkan Tumunggung Baik Gusti Lembu Sora Dan juga Empu Nambi Mereka menerobos masuk Dan menemui Prabu Jaya Katwang Mereka meminta Sang Prabu Untuk menyerah Agar korban Tidak bertambah Banyak lagi Karena Seisi kedaton ini Sudah dikuasai Oleh Majapahit Pasukan Gusti Sudah kalah Sebaiknya Gusti menyerah Dan memerintahkan Kepada seluruh Prajurit Kediri Untuk menyerah Supaya korban Tidak bertambah banyak Kurang acar kamu Bukan pangkatmu Bicara begitu Pada seorang Prabu Lembu Sora Mana Wijaya Aku ingin sekali Merobek mulutnya Yang penuh muslihat itu Dia pasti sudah Memfitnah aku Hingga musuh Kertanegara Bersedia membantunya Hamba tidak mengerti Gusti Bukan pangkat hamba Untuk mengetahui urusan itu Mari Gusti Gusti akan tetap Dikenang sebagai Raja yang bijak Kalau bisa memperkecil Jumlah korban Pertempuran Tidak ada Pilihan lain Demi menyelamatkan Korban yang Akan timbul Semakin banyak Karenanya Prabu Jaya Ketong memilih Untuk menyerah Dan diringkus Oleh Empu Nambi Dan juga Lembu Sora Betara Betara Kenapa engkau selalu Membela Anak keturunan Kenarok Maaf Gusti Prabu Kemudian Scene pun berganti Terlihat Empu Tong Bajil Dewi Sambi Dan juga Empu Menteng Yang melarikan diri Dia dikejar Dan dijegat Oleh Raden Banyakabuk Mau lari Dari Medan Perang Pendekar Ternyata Empu Tong Bajil Yang berkasa itu Bernyali tikus Mengecut Aku juga Manusia Banyakabuk Aku juga Seperti Wijaya Dan para Kesatria Singasari Yang lari Terbirit-birit Menuju Madura Apa Majikanmu itu Juga bukan Seorang Mengecut Kemudian Pertarungan pun Tidak terelakkan lagi Raden Banyakabuk Melawan Dewi Sambi Dan juga Tong Bajil Raden Banyakabuk Yang sendirian Dikeroyok Berdua oleh Tong Bajil Dan juga Dewi Sambi Yang terkenal Dengan kesatiannya Dalam hal ini Tentu Banyakabuk Kewalahan Dan akhirnya Dia pun terkena Serangan Tongkat Empu Tong Bajil Dan tapak Wisa Dari Dewi Sambi Lalu Terlihat Arya Kamandanu Dan juga Sakawuni Datang untuk Menolong Raden Banyakabuk Yang dikeroyok Tong Bajil Dan juga Dewi Sambi Itu Dan Seperti Biasa Otong Bajil Menggunakan Jurus Andalannya Yaitu Ajian Segorgeni Kepada Arya Kamandanu Namun Kali ini Hal itu Bisa ditangani Oleh Arya Kamandanu Lalu Tong Bajil Melarikan diri Dan juga Dewi Sambi Tidak usah dikejar Sakawuni Kita lihat Kelihatannya Gusti Banyak kapuk Terluka parah Ayah Tidak apa-apa Nah sedikit Tidak apa-apa Tongkat Tong Bajil Sangat terbahaya Kelihatannya Pasukan kita Sudah menguasai Seluruh Kedatun Kediri Gusti Syukurlah Sebaiknya Kita kembali Kedatun Kemudian Sin pun Berganti Terlihat Panglima Ekemesi Arya Wiraraja Dan para pasukan Lainnya Telah menguasai Kedatun Kediri Kemudian Sin berganti Kembali Pangeran Arda Raja Yang melarikan diri Ia menuju Merumah Salah satu Mitranya Dan bersembunyi Disana Kemudian Sin pun Berganti Sanggrama Wijaya Dan juga Rombongannya Ternyata Juga Sampai Di desa itu Mereka Bisa Mengetahui Dari Jejak Kaki Kuda Yang menuju Desa ini Maaf Tuan-tuan Dari mana Kami dari Majapahit Priyagung Di hadapanmu Ini adalah Gusti Sanggrama Wijaya Rajamu Sudah menyerah Dan seluruh Kekuasaan Kediri Telah berada Di tangan Majapahit Katakan Dengan jujur Apa Panggeran Arda Raja Datang kemari Hamba Tidak tahu Gusti Katakan Apa adanya Ki Jangan kau Korbankan Seluruh Desa ini Hanya Untuk Kepentinganmu Sendiri Hamba memang Tidak tahu Gusti Kalau kamu Sampai bohong Tidak akan Kemaafkan Ki Lura Pangeran Arda Raja Yang terkepung Dia tidak ada Pilihan lain Selain menyelinap Bersembunyi Dan menyerang Secara tiba-tiba Kamu memang terlahir Sebagai pengecut Narda Raja Licik Selama ini Kamu tidak pernah Bisa menang Kecuali dengan Kelicikanmu Jangan memutarbalikan Kenyataan Wijaya Kamu yang licik Kamu mengkhianati Kebaikan Ayana Prabu Kamu balas Pengampuran beliau Dengan mengundang Balai tentara luar Untuk menghancurkan Orang yang telah Membebaskanmu Dari hukuman mati Siapa yang licik Siapa pengkhianat Kamu Yang aku lakukan Adalah siasat Untuk merebut Kembali kekuatan Dan kekuasaan Singosari Dan mengembalikannya Kepada yang berhak Dan banyak mulut Kemudian keduanya Saling mencabut keris Dan menikam Satu sama lain Dan ternyata Raden Wijaya Berhasil membunuh Pangeran Arda Raja Dan kini Jelaslah sudah Tidak ada lagi Terah keturungan Dari Tunggul Amatung Yang akan mengusik Kekuasaan Dan kerajaan Majapahit Atas tanah Jawa ini Kemudian Sin pun berganti Terlihat di Kedaton Kerajaan Kediri Orang-orang Mongolia Dan juga Para prajurit Dari Majapahit Merayakan Kemenangan mereka Tidak lama Setelah itu Sang Grama Wijaya Juga Sampai dan Tiba di sana Kita berhasil Tuhan Wijaya Semua pasukan Kediri yang menyerah Sudah dikumpulkan Terserah Kepala Tuhan Kami akan membawa Sebagian Untuk bukti Penaklukan kami Mari kita rayakan Kemenangan ini Kami membawa Banyak sekali Negeri kami Silakan Perayaan atas Setelah itu Baru kami akan Menulis Surat Taklukan Kepada Sri Kubilaikan Untuk itu Lebih baik Saya pulang Kemajapahit Untuk Mempersiapkan Segala sesuatunya Menyambut Kedatangan Tuan-tuan Boleh Mungkin Kami masih Beberapa hari Di sini Mengurus Pengakuan Sambil istirahat Kemudian Keesokan Harinya Terlihat Prabu Jaya Katuang Berada dalam Kurungan Dia bersiap-siap Akan dipindahkan Kemajapahit Namun Ketika Sang Gramawijaya Datang Untuk Menjumpai Sang Prabu Jaya Katuang Jaya Katuang pun Emosi Dan hendak Akan Membunuh Sang Gramawijaya Dan Bersambung Saksikan Kelanjutan Kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu Di channel Kesayangan Kalian Herman Studio Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax